assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel msd show seperti biasa sebelum saya lanjut video tutorialnya bantu subscribe channel ini ya teman-teman nah oke di video kali ini saya akan bahas cara aktifasi tiktok pay letter bagi kalian yang belum tahu kalau sekarang tiktok sudah menyediakan pembayaran melalui pay letter atau cicilan ya teman-teman Nah untuk cara melihatnya kalian bisa cek di bagian menu toko di bagian fitur menu paling atas itu ada menu pay letter tapi untuk menggunakan pay letter ini kalian harus aktifkan terlebih dahulu dan bagi kalian yang akun tiktoknya masih belum muncul fitur pay letter saya akan bahas di video berikutnya link videonya saya sertakan di kolom komentar atau di deskripsi video ini Oke sekarang langsung saja kita bahas cara aktifasi fitur pay letter nya kalian bisa masuk terlebih dahulu ke fitur pay letter dan disini ada beberapa tahapan yang perlu kalian selesaikan untuk aktifasi pay letter nya nah yang pertama disini verifikasi nomor HP yang kedua verifikasi foto KTP yang terakhir isi formulir singkat ini juga penting ya teman-teman jika aktifasi tiktok pay letter nya tidak ingin gagal pastikan KTP kita tidak memiliki catatan buruk telat membayar tagihan di platform lain karena pay letter ini juga terhubung ke UCK tapi jika KTP kita tidak punya tagihan apa-apa tapi masih gagal kita bisa coba kedua kalinya seperti arahan tiktok karena biasanya juga karena alasan lain dari sistem tiktok begitu teman-teman Oke kita lanjut dan untuk tahapan yang pertama disini kita bisa langsung klik tombol cek limit saya ya teman-teman yang ini tombol merah ini kita klik saja ini nanti akan diminta untuk memasukkan nomor HP pastikan kalian memasukkan nomor HP yang terdaftar di tiktok atau jika nomor HP tiktok kalian sudah tidak aktif kalian bisa coba ya teman-teman bisa coba menggunakan nomor HP yang baru selanjutnya kita klik tombol berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan atau mengkonfirmasi kode OTP yang dikirim melalui nomor HP yang kita masukkan atau kita hubungkan nah jika berhasil seperti ini lalu kita diminta untuk buat pin pembayaran kemudian kita konfirmasi pin pembayarannya sama kan dengan pin yang sebelumnya ya teman-teman lalu kita klik tombol berikutnya jika sudah berhasil seperti ini kita sudah berhasil di tahap yang pertama verifikasi nomor HP kita lanjut ke tahap yang kedua untuk verifikasi identitas nah disini kita klik tombol lanjutkan lanjutkan lanjut yang tombol merah ini di tahapan yang kedua ini kita diminta untuk foto KTP ya teman-teman kita langsung saja klik tombol merah yang ini di bawah ini Oke di tahapan foto verifikasi KTP ini ada dua versi yang pertama ada yang foto KTP manual dan yang kedua ada foto KTP yang secara otomatis seperti video yang satunya ini ya teman-teman jika yang otomatis itu akan langsung verifikasi wajah tapi jika yang versi manual seperti di HP yang saya pegang ini itu masih diminta untuk foto KTP secara manual dan untuk verifikasi wajahnya di akhir verifikasi ya teman-teman oke kita fokuskan lagi di video yang ini ya teman-teman nah disini kita diminta untuk konfirmasi untuk proses verifikasi yang kedua sudah selesai ya teman-teman kita lanjut ke proses yang terakhir lengkapi profil anda kita klik tombol lanjut nah disini kita masih diminta untuk lebih detail lagi untuk mengisi identitas diri seperti alamat email tingkat pendidikan provinsi atau kota atau wilayah dan alamat sesuai dengan KTP kemudian kita klik tombol lanjut dan untuk informasi tambahannya disini juga ada dua versi untuk video yang pertama ini dimulai dari status perkawinan jumlah anak nama ibu kandung dan informasi pekerjaan untuk video yang kedua versi yang kedua itu dimulai dari nama ibu kandung kontak darurat nomor HP dan seterusnya selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi jenis pekerjaan untuk jenis pekerjaan sesuaikan dengan pekerjaan kita disini saya pilih lainnya pengalaman kerja juga sesuaikan dengan pengalaman kerja kita pendapatan bulanan juga kita sesuaikan dengan pendapatan bulanan kita untuk bagian industri juga sesuaikan disini saya pilih lainnya untuk nama perusahaan juga kita sesuaikan dengan nama perusahaan tempat kerja kita atau kita bisa isi sesuai dengan yang kita inginkan Warung kopi, warung makan, atau jual pulsa Di sini saya isi jual pulsa Dan yang terakhir sumber dana Sumber dana yang kita dapatkan berasal dari mana? Gaji atau pendapatan usaha Di sini saya isi pendapatan usaha Lalu kita klik tombol selanjutnya Dan di langkah berikutnya Di sini kita diminta untuk mengisi kontak darurat Yang pertama hubungan dengan kontak daruratnya sebagai siapa Di sini saya pilih sebagai saudara kandung Yang kedua isi nama kontak darurat Yang ketiga nomor kontak darurat Ini juga isi dengan nomor kontak darurat yang aktif Yang bisa dihubungi Karena ini juga berpengaruh Berhasil tidaknya aktifasi pileter Karena fungsi dari kontak darurat ini Nanti kontak darurat ini akan dihubungi Ketika nomor HP kita tidak aktif Saat kita telat membayar tagian Atau tidak membayar tagian sama sekali Begitu teman-teman Kemudian kita klik tombol selanjutnya Dan di tahapan berikutnya Kita masih diminta untuk verifikasi identitas wajah Ya teman-teman Kita klik tombol mirah yang ini Lalu kita arahkan wajah kita Sesuai dengan instruksi yang ada Dan prosesnya akan ditinjau seperti ini Oke Lalu kita tinggalkan saja halaman ini Kita tunggu sampai beberapa menit Atau 1x24 jam Jika proses aktifasi pileternya berhasil Akan muncul tampilan seperti ini Selamat pileter Anda sudah aktif Dan disini limitnya sudah ditentukan ya teman-teman Disini saya mendapatkan limit 4 juta Yang bisa saya gunakan nantinya Limit ini juga bisa bertambah lebih banyak lagi Jika kita sering belanja di tiktok Atau kita sering menggunakan pileter Dan tidak pernah telat bayar tagihannya Dan untuk cara menggunakan pileternya Disini saya contohkan ya teman-teman Nah disini saat kita membeli barang Di bagian menu pembayaran itu Metode pembayarannya kita pilih pileter Disini untuk metode pileternya itu Kita bisa pilih Mau yang cicilan 1 bulan 3 bulan 6 bulan Atau yang 12 bulan Disini juga tarifnya Tarif adminnya juga sangat murah ya teman-teman Tidak mahal-mahal Oke Mungkin cukup sampai disini video tutorial Kali ini Yang saya bahas di video ini ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya Terakhir dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video tutorial berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax